Hamas berkata bahwa mereka telah menghancurkan dua tank Merkava Israel, dan seperti yang saya katakan, kebenaran itu bisa terkonfirmasi dengan adanya bukti baik itu video ataupun foto yang mengkonfirmasi perkataan pemimpin Hamas. Dan baru-baru ini, banyak yang mengatakan Hamas menerbitkan sebuah video penghancuran tank Merkava Israel menggunakan rudal anti-tank buatannya, yang diberi nama Yasin. Dan setelah dicek lebih dalam, ternyata video ini adalah potongan video, dari video ini yang diterbitkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, jadi sejauh ini kebenaran Hamas telah menghancurkan dua tank Merkava Israel belum bisa dikonfirmasi itu benar, dan saya masih mencari bukti kebenaran Hamas telah menghancurkan dua tank Merkava Israel. Dan tentang operasi darat yang dilakukan oleh Israel, seperti yang saya katakan, Israel dalam operasi daratnya belum menghasilkan perkembangan yang cukup mengesankan, dan itu masih bisa dikatakan jalan di tempat. Dan baru-baru ini, IDF menerbitkan sebuah video, mereka menyatakan telah berada di suatu tempat di perbatasan Gaza Utara, terlihat banyak bangunan yang hancur di dalam video ini, tapi entah ini berada di lokasi perbatasan Gaza Utara atau tidak, yang pasti belum bisa dikonfirmasi secara jelas. Terlihat dalam video beberapa tank Merkava, dan bulldozer juga ikut membantu operasi darat pasukan Israel, mungkin tugas bulldozer untuk mengantisipasi ranjau darat jika dipasang oleh pejuang Hamas. Sejauh ini, Israel masih terus melakukan serangan udara ke area-area yang akan dilewati oleh pasukan yang bertugas melakukan operasi darat, dan sejauh ini, Hamas belum menerbitkan video perlawanan terhadap pasukan Israel yang melakukan operasi darat. Selain itu, Israel juga menyerang sekitaran rumah sakit yang dibangun oleh Turki, sebagai tanda persahabatan antara Palestina dan Turki, sebelumnya Presiden Turki Erdogan sempat menyatakan mendukung Palestina, sehingga mungkin wajar saja jika rumah sakit ini menjadi target oleh Israel. Israel sendiri sempat marah ketika Erdogan membela Palestina dan Hamas, dan kabarnya Israel ingin memutuskan hubungan diplomasi dengan Turki, tapi entah kelanjutannya seperti apa. Jadi selama ini operasi darat Israel bisa dikatakan masih stagnan, dan belum mengalami kemajuan yang cukup baik. Ya mungkin wajar saja karena rute yang dilalui tank-tank Israel adalah bangunan-bangunan yang runtuh akibat dibom besar-besaran oleh Israel, dan sudah pasti tank-tank Israel akan berjalan membelakangi bulldozer karena tugas bulldozer sudah pasti selain menyingkirkan ranjau-ranjau juga pastinya menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh di jalur Gaza Utara. Israel juga telah menghancurkan rumah wakil kepala politbiro Hamas Saleh Al-Arouri. Rekaman peledakan rumah wakil kepala politbiro Hamas Saleh Al-Arouri di kota Palestina Aroura di tepi barat dipublikasikan di internet. Yang pasti operasi darat Israel bertujuan memburu petinggi Hamas dan kelompok Hamas, dan sejauh ini Hamas masih terus mengeluarkan video-video yang menandakan bahwa mereka masih eksis, dan belum bisa dikalahkan oleh pasukan Israel yang melakukan operasi darat, dan mungkin pertempuran ini akan masih terus berlanjut, dan bukan tidak mungkin setelah pasukan Israel masuk jauh ke dalam Gaza Utara nantinya Hamas akan memberikan perlawanan. Terima kasih telah menonton!